Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer Seleb seksi Manuhara kembali dirumorkan netizen Pindah agama ketika ia kembali secara spesifik menyebut kata kunci yang terkait dengan suatu agama tertentu Ia sebenarnya sudah digosipkan pindah agama sejak 2017 lalu Namun saat itu ia hanya menyebutnya gosip pelaka Gosip itu timbul tenggelam karena tak terkonfirmasi oleh Manuhara Hingga akhirnya beberapa waktu belakangan sejumlah tanda makin memperkuat Jika Manuhara yang dulu melejit karena kasus dengan pangeran Kelantan itu pun Mulai diisukan sudah tak memeluk Islam lagi Kamu simak saja ya selengkapnya Sederet tanda jika Manuhara telah pindah keyakinan pada video hari ini Namun pastikan dulu nih, kamu sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini Biar kamu gak ketinggalan update konten hiburan terbaik setiap harinya Manuhara akhirnya membuka sesi tanya jawab di instastory pada 24 Februari 2020 Dilansir oleh Oke Son Dari sejumlah jawabannya Manuhara sepertinya menyinggung soal agama yang ia anut sekarang Saat itu seorang warganet bertanya, apa tiga orang favorit Manuhara saat ini? Ali-Ali menyebut nama? Sang aktris ini malah menjawab anjing, kucing, dan Yesus Posisi Bercinta Favorit Masih berkaitan dengan unggahan sebelumnya? Rangkaian pertanyaan yang diajukan di Tisan tak sedikit yang cenderung nakal Karena menyinggung perihal yang sangat pribadi Salah satu pertanyaan nyeleneh tersebut seperti ditulis in Sir Life Menanyakan apa posisi seks dan ukuran favorit Manuhara Ali-Ali menjawab pertanyaan tak sopan itu dengan amarah Manuhara memilih merespon dengan santai tetapi bijak Unit Yesus Jawab Manuhara Pada Natal 2019, ia sempat mengucap terima kasih ketika teman-temannya mengirimkan pesan selamat Natal pada 25 Desember Merry Christmas Mano Delia, kata sang teman Thank you so much Merry Christmas, kata Manuhara seperti disalin dari situs Winnet News Kehadiran Santa Pada waktu lain, perempuan bernama lengkap Manuhara Odelia Pinot itu juga mengisyaratkan soal keyakinannya Sebelumnya, aktris 27 tahun ini memamerkan hadiah Natal yang diterimanya Santa hadir lebih awal tahun ini dan memberikanku sebuah fotongan indah Tulis Manuhara pada November 2019 lalu seperti dilansir oleh Oke Son Ungkap Kutipan Alkitab Dilansir Laman Wow Keren Jauh sebelumnya pada 17 Oktober 2019 Manuhara menuliskan di akun Instagramnya Ayat Philippians 413 Ayat tersebut dalam bahasa Inggris yang lebih kurangnya berbunyi Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku Tampaknya Mana merasa mampu menghadapi semua masalah karena mendapatkan kekuatan dari Tuhan Mantan kekasih Ardi Bakri ini juga tak menuliskan caption apapun selain sebuah emoji hati di postingan tersebut Nah guys, itu tadi sejumlah indikasi jika artis blasteran bugis Amerika ini telah berpindah keyakinan Apapun pilihan agama yang dianut Manuhara, itu adalah hak pribadi doi ya guys Dan semoga ia merasa nyaman dan bahagia dengan keyakinan yang dianutnya Terima kasih ya sudah menonton hingga akhir Jangan absen buat like, share, dan tuliskan pendapat positifmu di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax